Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang dan Polsek Paleteang mengobrak abrik dua tempat yang diduga lokasi penjualan sabu-sabu di Kecamatan Paleteang. Kasat Reserse Narkoba Polres Pinrang AKP Syahrudin mengatakan untuk kesekian kalinya lokasi tersebut digrebek tim gabungan Satres Narkoba dan Polsek Paleteang. Namun dua orang yang menjadi target dalam penggrebekan tersebut berhasil meloloskan diri. Kedua target meninggalkan kendaraan yang digunakan dan berlari ke dalam areal perkebunan. Namun 16 orang yang diduga sebagai calon pembeli barang haram tersebut berhasil diamankan beserta sepeda motor yang dikendarai ke lokasi kejadian dan diamankan di Mapolres. AKP Syahrudin juga mengatakan para terduga calon pembeli ini akan dilakukan introgasi mendalam untuk mengetahui peran mereka dalam peredaran narkoba di Kabupaten Pinrang. Karena siapa tahu di antara mereka yang diamankan ada yang berperan sebagai pengedar. Dan jika ada maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Karena saat dilakukan pengkeledahan, polisi tidak menemukan barang bukti dalam penguasaan mereka. Menurut Syahrudin, ke 16 orang tersebut akan dilakukan tes urin untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam peredaran sabu. Ia juga mengamankan 16 orang yang diduga calon pembeli tersebut. Polisi juga membakar tempat yang dijadikan lokasi transaksi sabu yang berada di sebuah areal perkebunan warga. Sehingga tidak ada lagi peredaran sabu di lokasi yang banyak dikeluhkan masyarakat. Warga yang terjaring berinisial SR mengaku sudah dua kali membeli sabu di lokasi yang telah dimusnahkan polisi tersebut. 16 orang yang diamankan beserta kendaraan mereka masih diamankan di Mapolres Pinrang. Kami jelaskan bahwa pada hari ini hari minggu, sesuai informasi yang kami terima dan perintah Bapak Kapolres, bahwa kita di Polres Pinrang tidak main-main terhadap peredaran sabu, peredaran narkotika, maka kami menindakan informasi dari masyarakat tersebut sehubungan dengan adanya dua tempat atau tempat yang sering digunakan transaksi sabu. Nah, namun setelah kami mendatangi tempat tersebut, sasaran kami atau target kami, inisial M dan D, terlebih dahulu telah melarikan diri. Namun, setelah kami lakukan pengecekan di sekitar lokasi, penyisiran di sekitar lokasi, kami menemukan 16 orang yang diduga akan melakukan pembelian sabu. Nah, selanjutnya, ke-16 orang tersebut kami amankan bersama kendaraannya, dan selanjutnya kami bawa ke Polres, set narkoba Polres Pinrang. Dan kami lakukan pembongkaran yang diduga tempat penjualan sabu tersebut. Nah, ke-16 orang ini akan dites urin nantinya, Pak? Ya, kami akan lakukan tes urin kepada 16 orang tersebut dan lakukan pendalaman. Apakah ke-16 orang ini betul cuma datang ke sana untuk membeli, ataukah salah satu di antara mereka ada di antara mereka sebagai penjual atau pemasuh sabu? Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan mengabarkan.